Anggaran karangan bunga pemerintah kota Bekasi membuat kaget. Wali kota beralasan anggaran sebesar 1,1 miliar itu bagian dari komunikasi kepada warga. Pemerintah kota Bekasi Jawa Barat belakangan menjadi sorotan publik khususnya warga kota Bekasi. Betapa tidak dalam anggaran pendapatan belanja daerah kota Bekasi tahun 2022 terdapat pengadaan anggaran karangan bunga dengan angka yang sangat fantastis sebesar 1,1 miliar rupiah. Seperti yang tertera dalam laman lelang LPSE kota Bekasi, tertera pengadaan dilakukan oleh pemerintah kota dan sumber anggaran dari APBD kota Bekasi tahun 2022. Menyikapi hal tersebut, wali kota Bekasi mengaku pemberian karangan bunga merupakan bagian perhatian pemerintah kepada warganya. Warga itu tidak minta secara khusus wali kota datang atau biasanya kalau orang datang itu kan dikirim bunga aja udah senangnya bahagianya udah luar biasa. Jadi jangan dilihat nilainya, tapi dilihat bentuk daerah, kepala daerah itu perhatian terhadap hubungan dengan warganya. Meski dianggap sebagai bentuk memberi perhatian kepada warganya, namun pengadaan anggaran karangan bunga dengan harga 1 miliar lebih dinilai mubazir dan menghamburkan uang. Terlebih di saat masyarakat terdampak akibat pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton!